Halo guys, jumpa lagi bersama Neva & Family Group, Neva Host. Bagaimana kabar kalian? Saya doakan semoga kalian dalam keadaan sehat dan dimudahkan segala rejekinya. Kali ini saya akan membahas mengenai makhluk yang muncul dalam serial kesahian kita Sinbi Host, Petak Umpet yang mengejutkan. Dimana Hyunwoo sedang melakukan petak umpet bersama makhluk menggunakan media boneka cerami. Di Jepang, permainan petak umpet bersama makhluk ini dikenal dengan Hitori Kaku Renbo. Bagaimana resiko bermain petak umpet dengan makhluk? Apakah berbahaya? Langsung saja yuk check it out! Masyarakat Indonesia memang kental dengan budaya horror dan mistik. Seperti permainan yang sudah sangat familiar didengar, yakni Jailangkung. Permainan ini menjadi salah satu permainan yang cukup menakutkan karena menggunakan boneka dan memanggil arwah. Sama halnya dengan Hitori Kaku Renbo atau One Man Hide and Seek yang merupakan permainan petak umpet dengan makhluk misterius. Permainan ini berasal dari Jepang yang tidak tahu kapan jelasnya pertama kali dibuat. Namun permainan ini menjadi cukup mengerikan ketika seseorang yang bermain petak umpet sendirian akan ditemani dengan makhluk halus. Permainan ini juga memiliki ritual, yakni dengan menggunakan boneka berkaki diisi beras, kuku, serta dijahit dengan benang berwarna merah. Setelah itu, boneka direndam di kamar mandi sambil dirapalkan beberapa mantra. Permainan ini diakui telah dicoba oleh banyak orang dan ada perasaan ganjil setelah melakukannya. Untuk mengakhiri permainan tersebut, pemain harus menemukan boneka terlebih dahulu dan menyemburnya dengan air garam. Dilansir dari Japan Today, seorang pengguna Tumblr pernah melakukan permainan ini dan tak pernah menemukan boneka yang diajaknya bermain. Pengguna ini cukup populer dengan username Black Cat Loki. Sementara seorang pemain dari Indonesia justru tidak berhasil melakukan permainan ini. Tak sedikit pula yang menyebutkan bahwa bahaya dari permainan ini sangat tinggi. Sebab, Hitori Kaku Rainbow ini mirip dengan ritual boneka voodoo dengan sejumlah elemen yang terkait dengan tahayul. Seperti air sebagai media dunia manusia dalam alam gaib, beras sebagai simbol sesajen, dan juga benang merah sebagai simbol pembuluh darah. Jadi jangan coba-coba untuk melakukannya. Hitori Kaku Rainbow adalah permainan tradisional dari Jepang yang akan membawa pemainnya berinteraksi dengan hantu. Lebih tepatnya bermain petak umpet dengan hantu. Apakah kalian percaya? Jelas tidak akan percaya jika tidak mencobanya sendiri. Namun, untuk membuktikan permainan ini benar-benar berhasil atau tidak, harus memikirkannya baik-baik. Karena bermain dengan makhluk gaib biasanya sering membawa petaka. Misalnya, permainannya tidak berhasil, bisa saja kamu telah memanggil sesosok makhluk yang akan mengikutimu sampai mati tanpa kamu sadari. Bagaimana? Masih mau main? Cara-cara berikut ini untuk bermain Hitori Kaku Rainbow. Pertama, siapkan boneka. Pertama, kamu harus menyiapkan sebuah boneka sebagai wadah. Boneka ini nantinya akan menjadi semacam alat mediasi yang menghubungkan si hantu dengan dunia fisik. Kamu bisa menyiapkan boneka apa saja, tapi lebih baik kalau boneka yang berbentuk seperti manusia seperti boneka bayi. Jika tidak ada, bisa juga memakai boneka beruang atau monyet, atau boneka apa saja yang memiliki tangan dan kaki. Setelah itu, sobek bagian tengah boneka dan keluarkan isinya. Ganti isi di dalam boneka dengan beras dan potongan kukumu atau rambut. Setelah itu, jahit boneka tadi dengan benang merah dan berikan nama padanya. Kedua, matikan semua lampu dan bermainlah sendiri. Setelah itu, matikan semua lampu dan usahakan kamu sedang berada di rumah sendirian. Jangan sampai ada orang lain yang ada di rumah atau permainan ini akan gagal. Ingat, matikan semua lampu. Untuk lampu teras dan lampu jalan tidak dimatikan tidak apa-apa asal lampu di dalam rumah mati. Ketiga, nyalakan TV. Jangan lupa nyalakan saluran televisi, akan tetapi carilah channel yang menampilkan layar semut alias saluran statis. Keempat, mainkan pukul 3 pagi. Pilih memulai permainan pada pukul 3 pagi. Pilih memulai permainan pada pukul 3 pagi. Mengapa harus jam 3 pagi? Supaya aura mencekam lebih terasa dan para makhluk halus yang berkeliaran di jam-jam ini memang lebih banyak. Kelima, letakkan boneka ke bak berisi air. Pusai semua lampu sudah mati, boneka sudah siap dan saluran TV statis sudah menyala, letakkan boneka yang dijahit tadi ke dalam ember berisi air. Bisa menggunakan baskom atau bak atau apa saja asal di dalam kamar mandi. Keenam, kamu yang jaga duluan. Jangan lupa siapkan pisau juga untuk memulai permainan. Jika khawatir hantunya akan menewaskanmu dengan pisau sungguhan, ganti saja dengan pisau mainan atau pisau plastik. Setelah itu tutup matamu selama 10 detik dan berkata, Aku, kemudian sebut namamu yang jaga, lalu pergilah ke kamar mandi dan katakan pada si boneka. Aku menemukanmu, sebut nama boneka yang sudah kau namai tadi. Setelah itu, tusuk perut boneka itu menggunakan pisau. Ketujuh, kamu menjadi buronan. Kali ini kamu yang harus bersembunyi. Jangan sampai tertangkap karena jika tertangkap, bisa saja hantu tadi akan selalu mengganggu mu. Sembunyilah di tempat yang aman dan jangan bersuara. Kamu juga tidak boleh bersembunyi di luar rumah. Delapan, sekaligus yang terakhir, selesaikan permainan. Untuk mengakhiri permainan, siapkan air garam di dalam gelas. Supaya kamu tidak perlu kesusahan mencair air garam, sebaiknya disiapkan sejak awal. Jadi saat ingin mengakhiri permainan, tinggal mencari boneka mediasi tadi dan menyemburnya dengan air garam, lalu katakan, aku yang menang. Sampai tiga kali, biasanya boneka yang sudah dirasuki tidak akan kamu temukan di kamar mandi. Jadi temukan dia sampai ketemu dan semprot dengan air garam untuk mengakhiri permainan. Perlu diketahui, permainan ini tidak bisa dihentikan sembarangan. Jadi memang harus dituntaskan sampai akhir. Gimana? Masih mau nyoba? Guys, Mimin tidak menyarankan kalian untuk mencobanya ya. Gimana nih pembahasan mengenai permainan yang satu ini? Menurut Mimin, permainan ini sangat menakutkan. So, jangan pernah berpikir untuk mencobanya ya. Sampai disini dulu pembahasan kita kali ini. Mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Tak bosan saya ingatkan untuk like jika suka, komen, share, dan subscribe. Bye-bye! Sub indo by broth3rmax Terima kasih sudah menonton!